Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ARS TV Tentunya masih bersama saya Junot Fernandes Dan teman saya Aris S Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang cerita kita yang kemarin ya Kan kita kemarin kan sempat membicarakan tentang lubang buaya Dan ada segelitir teman kita yang ingin untuk dibahas secara terperinci gitu loh tentang lubang buaya ini Jadi langsung aja kita bawakan berita terperinci versi kita gitu ya Semoga bisa menambah informasi kita semua Oke langsung aja kita menuju ke videonya Oke poy buat kalian semua yang belum tau ya Lubang buaya adalah sebuah tempat di kawasan Pondok Gede Jakarta Yang menjadi tempat pembuangan para korban gerakan 30 September BKI Pada tanggal 30 September 1965 Atau yang biasa kita kenal dengan G30S BKI Secara spesifik sumur lubang buaya terletak di kelurahan lubang buaya di kejamatan Cipayung Jakarta Timur Kelurahan ini berbatasan dengan kelurahan Halim Perdana Kusuma Desa Jati Rahayu Pondok Gede Bekasi Lubang buaya merupakan pemekaran wilayah dari Desa Jati Rahayu Kabupaten Jati Negara pada tahun 1949 Desa ini dilintasi oleh Kalisunder Sebuah sungai yang memiliki hulu di jonggol dan menjadi batas alami antara wilayah Cipayung dengan kota Bekasi Lubang buaya pada terjadinya G30S saat itu merupakan pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia Lubang buaya sebelumnya adalah bagian dari kewedanaan keramat jati dan masuk ke kejamatan Pasarbu Kota Jakarta Timur pada tahun 1976 Sedangkan Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok Yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya Seperti yang kita ketahui sekarang kalau orang pakai logo PKI yang kecil yang palu arit itu kan Itu kayak udah dibunuh Jangan sampai lah adanya partai itu lagi di Indonesia ya Karena sudah mau biar sejarah yang terlambat pelang Pendiri Partai PKI adalah Heng Senevli Dibentuk pada tanggal 23 Mei 1914 Yang berkantar pusat di Jakarta dan sudah dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966 Dan berhubung yang kita bahas kali ini adalah lubang buayanya Jadi kita gak perlu terlalu spesifik untuk membahas PKI-nya Kecuali kalau emang kalian tertarik dengan pembahasan sejarah PKI Kalian bisa komen di bawah Biar kita buatkan video terpisah untuk pembahasan tersebut Oke kembali ke topik ya Saat ini di lokasi tempat sumur lubang buaya tersebut Berdiri lapangan peringatan lubang buaya yang berisi monumen Pancasila Sebuah museum biorama Sumur tempat para korban dibuang Serta sebuah ruangan berisi erli Nama lubang buaya sendiri berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa Ada buaya-buaya putih di sungai yang terletak di dekat kawasan Kondo Gede Selain itu juga terdapat rumah yang di dalamnya menjadi saksi bisu Pak lawan revolusi yang disiksa dan dibunuh Dan juga terdapat mobil yang digunakan untuk mengangkut orang-orang Ketika sekali ya Waktu di saat itu ya Nanti diculik Dan rumahnya pun masih ada sampai saat ini Kita kayaknya bisa berumur itu masih buat ngerasain langsung suasananya Mungkin lain kali ya Kalau misalkan ada waktu Perlu kalian ketahui Bahwa lubang buaya ini merupakan sumur yang memiliki kedalaman 12 meter Dan berdiameter 75 cm Jadi gimana? Sudah terbayangkan di pikiran kalian Kayak gimana bentuk sumur dan gambaran waktu kejadian tersebut Dengan sumur yang mempunyai kedalaman 12 meter Dan berdiameter hanya 75 cm Itu dimasukkan atau dikubur secara paksa Tujuh diendral pengawan-pengawan kita tersebut Sungguh perbuatan yang terangat kecil sih Kalau menurutku gitu loh Pak Harusnya kan manusia kalau sudah meninggal ya Dikuburkan dengan layak gitu loh Ini udah disiksa Bahkan di kuburnya pun sangat-sangat tidak layak Dan tujuh pengawan ekolosi yang dikubur paksa di dalam lubang buaya yaitu Jendral Ahmad Yani Lieutenant Jendral TNI Anumerta R. Suprahto Legend S. Parman Legend MT Haryono Mayor Jendral D.I. Panjaitan Mayor Jendral TNI Anumerta Sutoyo Siswo Mihajo Dan Kapten Anumerta Pire Tingdian Jadi itulah nama-nama Jumat Lawan Revolusi kita Yang menjadi korban kebiadapan di 30 SPKI Yang gue bilang tadi kan Dia itu masing-masing beliau-beliau ini gitu Dikubur secara paksa gitu di dalam sumur Dan mungkin ya di dalam satu sumur ada tujuh Bayangkan aja ya Pak Yang bikin gue bilang sampai Kalau ini tuh perbuatannya kecil banget ya itu Iya sangat-sangat kecil Jadi seperti negara kita itu waktu Pas itu ya dalam keadaan ya di Domba Bener Dari tujuh pahlawan revolusi yang menjadi korban kebiadapan G30 SPKI tersebut Yang memiliki usia tertua adalah Legend S. Parman Jendral dengan nama lengkap Siswondo Parman Itu merupakan petingi TNI Angkatan Darat ketika Orde Lama Boy Beliau lahir di Walasobo Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918 Sempat menjalani pendidikan kedokteran namun memilih untuk memperdalami ilmu intelijen Pengalamannya di bidang intelijen bermanfaat bagi TNI terutama mengetahui rencana PKI Namun pada tanggal 1 Oktober 1965 Beliau diculik dan dibunuh bersama para general lainnya Bahkan orang yang sangat berjasa Ini sangat berjasa berubah negara ini Diperlakukan seperti itu gitu loh Kenapa? Kenapa gak damai-dame aja gitu Suka banget kalian tuh Orang-orang tuh berkonflik gitu Kenapa sih? Oke Boy kita lanjut ya Sedangkan yang memiliki usia termuda adalah Kapten Anumerta Pire Andreas Tendian Yang terlahir pada tanggal 21 Februari 1939 Dia adalah seorang perwira militer di Indonesia Yang meninggal akibat G30S di usia 26 tahun Masih mudah banget Pak? Semua kita ya Masih mudah daripada kita loh Dalam artian di umur 26 Beliau tuh sudah sangat pemberani untuk berjuang Memang dengan kebenaran gak sih Pak? Berarti dia meninggal pas usiannya 26 tahun 26 tahun Bener Kita masih hidup sampai sekarang Sampai 27 tahun Iya Sedangkan kita kan 27 tahun Dan masih hidup gitu loh Berinting banget Iya Pak Berinting Boy Serius? Asli Di usia 26 tahun sudah melakukan pengabdian Atau bisa kita sebut pengorbanan ya disini ya Sangat-sangat Isilahnya membelak kemerdekaan Membelak kemerdekaan Oke kita lanjut ya Pada awal tahun 1965 Perwira mudah ini diangkat menjadi Ajudan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata General Nasution Jepatang yang udah tinggi Di umur yang masih muda Tetapi ketika bertugas Dia tertangkap oleh kelompok G30S Karena mengaku sebagai A.H. Nasution dan terpenuh Wow Sementara itu General A.H. Nasution Bisa berhasil melarikan diri Wow Spicel sendiri Di umur yang masih muda Mengorbankan nyalanya Hanya untuk menangkan General A.H. Nasution Sebuah pengabdian yang luar biasa Memang Jadi memang itulah sebuah pengabdian Dan pengorbanan gitu loh Dalam artian inilah yang dimaksud dengan Dari Lihiru Penglawan yang sebenarnya ini boy Asli gitu loh Usianya masih muda Pemberani dan Abdi negara Dijendral juga Asli gue bener-bener Selalu dengan tujuh penglawan revolusi ini Gue kayak ngerasa bangga banget gitu Pernah punya penglawan Kayak beliau beliau ini boy Gue juga sangat bangga gitu Karena emang menurut lu kayak Umurnya yang masih muda Bisa memberanikan diri ya kan Memang menurut lu juga Beliau yang paling Paling berkesan Paling berkesan Soalnya melindungi Mungkin ya waktu di saat itu Keadaan kita masih Minim Pasukan Pasukan Dan Persenjataan Mungkin Emang sih pak Dalam artian Di tahun itu 1965 kan ya Itu posisinya kan Kita bisa disebut juga Negara yang baru merdeka juga Jadi kita udah 20 tahun merdeka Sebenernya Cuma Memang masih rentan Untuk terkontaminasi Dengan para komunis Dari luar negeri juga bro Jadi Ya itu tadi lah Seperti yang disebutkan Temu saya gitu kan Jadi saat itu Pemikiran kita juga masih labi mungkin ya Mungkin Untuk pendidikan masih minim juga Masih minim Mungkin ada kan Jadi masih Bener-bener Gampang banget Dipengaruhi Dipengaruhi Yang didomba gitu Makanya buat kalian yang suka Yang didomba Wah itu perbuatan yang kecil Asli pak Itu adalah dasar Dari perbuatan yang sangat kecil Nah mungkin Untuk kalian ya Itu generasi sekarang Ya mungkin generasi milenial Ya kan Kalian juga harus tonton Filmnya Ada juga ya kan Ya Kalian harus tahu Sejarah ini Jadi Indonesia itu Pernah mengalami Kejadian yang Sangat Tragis sekali Ya P30 SPKI ini Film ini Dari dulu Udah ada Sebenarnya Dari zaman pemerintahan Pak Soarto Pak Soarto Yang dulu biasanya sih Diputer setiap Tanggal 30 September sih Memang Setiap tahun pasti diputer Kalau kalian juga Berkenan Untuk membahas Sejarah yang lain Kita akan selalu siap Untuk membuatkan Video yang Menarik buat kalian Bener Tinggal kalian Rekomendasiin aja Ke kita gitu ya Terus di komen Atau BMIG Gita Untuk Berita-berita yang akan Kita bawakan ke depannya Itu berita apa Mungkin sudah cukup ya Untuk Teman-teman semua Yang Menonton video ini Jangan lupa Share Like dan Comment Comment Jangan lupa Di subscribe Koleksi-koleksi juga Boleh lah Koleksi Misalnya kita juga Ada kesalahan Oke kurang lebihnya Seperti itu Kalau ada salah-salah kata Kita mohon Maaf Dan kita pamit Saya Junot Fernandes Dan saya Aris Es Salam